Kisab tu kuno, rumak so ing hawan Kisab tu geni, rumak so ing lomi Raksa neng taku sa umrah Lan tunyaku In ora gelem raksa ge-grek ulung sa lombo Lan nili ketih pun sa tetes In sum katu lagi Allah Telau berasapin jat Allah Yang siro gelem salatan Akun jauh katongdo Siro sabendino malam Tak tunjung sa kubunam kondorau Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu, rahayu Saya doakan panjenengan semua selalu sehat Lancar jeki dan dimudahkan urusan Jangan lupa subscribe Tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan membahas tentang Rahasia Jodoh Dan rejeki Ini akan dikupas Tuntas Dan kali ini Yang saya akan sampaikan kepada sahabat semua adalah Weton Seloso Pahing Weton Seloso Pahing Perkawinan Adalah suatu hal yang sakral Suatu yang suci Atau upacara yang kudus Tidak tercelah Tidak ternuda Dan murni Karena kesucian itulah Mereka semua yang diundang Untuk menyaksikan suatu upacara pernikahan Akan selalu berusaha untuk menghadirinya Dengan segala kesenangan hati Dengan ketulusan hati Menyempatkan diri Untuk menyatakan ikut bergembira Menyambut inisiasi Gerbang hidup baru Alam hidup Sebagai manusia dewasa Para undangan akan memberikan doa dan restu Semoga berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Akan selalu menyertai pengantin berdua Inisiasi memasuki gerbang hidup baru itu Serasa begitu indah Bak menyambut raja sehari Yang amat dimuliakan Yang akan dituruti segala keinginan dan kehendaknya Dipatuhi segala perintah-perintahnya Dan disanjung bak dewa kamajaya dan bidadari kamaratih Yang turun ke bumi Kalau kita memahami makna kesakralan dalam kehidupan rumah tangga Selanjutnya Ada pun perincian atau selasa Memiliki kedudukan di hidung Dan paing berkedudukan di amarah Watak pria Yang lahir pada hari selosok paing Itu biasanya memiliki watak sebagai berikut Yang pertama Senang menolong orang yang membutuhkan pertolongan Bisa menjadi pelindung Dan senang mencari pengalaman lahir maupun batin Yang kedua Memiliki watak penyabar Baik hati Ramah tamah Dan tidak senang ikut campur Orang lain serta sayang kepada istri Tetapi Bila sudah marah sangat berbahaya Yang ketiga Memiliki pikiran yang cerdas Tidak gampang mendapat hasutan dari orang lain Dan di dalam mengerjakan sesuatu perkara Selalu hati-hati serta sungguh-sungguh Selain itu Juga memiliki watak yang tegas Dan berwibawa Untuk rejeki Watan selosok paing Baiknya Bila menjadi seorang petani Sebab Apa yang ditanam Akan memperoleh hasil Jika mendapatkan jodoh Yang sesuai akan memperoleh keturunan yang sangat baik Dan masa depan Kebahagiaan dari anak-anaknya Atau akan terangkat derajatnya Melalui anak-anaknya Selain itu Watan selosok paing juga pandai mencari rejeki Senang hidup hemat Lalu arah mencari rejeki Harus ke arah barat dan utara Mengenai jodoh Sebaiknya Watan selosok paing Dijodohkan dengan neptu Yang ada Sebagai berikut ini Yaitu Neptu 10 Neptu 11 Neptu 14 Neptu 16 Dan Neptu 18 Dengan menggunakan neptu Yang disebutkan di atas Akan memperoleh kebahagiaan Di dalam hidupnya Tetapi Jangan salah Menghadapkan rumahnya Lelaki Tidak bersahaja pikirannya Banyak tingkahnya Yang kurang patut Apabila Salah menghadapkan rumah Dan perempuan Tutur bicara Suka melampai batas Akhirnya Berani terhadap Lelaki Atau suami Sehingga Kurang baik Hatinya Apabila Salah menghadapkan rumah Nah Sekarang akan kita bahas Seorang gadis Yang lahir pada hari Selasa Pahing Seorang gadis Yang lahir pada Tepat hari Selasa Pahing Jumlah Neptunya 12 Jika mencari rezeki Anak ini Memiliki Arah yang istimewa Yaitu Arah selatan Dan timur Perempuan ini Memiliki sikap Yang banyak bicara Tapi Baik hati Dan Cerdas Serta Pandai bergaul Seorang gadis Yang lahir Di hari Dan pasaran Ini memiliki Tokoh Pebayangan Yang bernama Nakulo Dan Satyo Ada pun Ciri-ciri Watak Istimewa Yang dimiliki Yang pertama adalah Suka akan Kehidupan Mewah Yang kedua Perempuan ini Mengenai Kesadarannya Sudah Tidak Diragukan Lagi Meskipun Ia marah Terhadap suami Atau Seseorang Maka Dalam Sekejap Saja Sudah Reda Dan Berbaikan Lagi Terhadap Orang Yang Kena Marah Seperti Biasanya Yang ketiga Kurang Setia Terhadap Suami Perempuan Ini Senang Dipuji Oleh Orang Lain Sehingga Ia Tidak Menyadari Bahwa Pujian Ini Sebenarnya Merugikan Dirinya Demikianlah Kupas Tuntas Rahasia Jodoh Dan Rezeki Waton Seloso Pahit Akhir Salam Wabila 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 selamat menikmati selamat menikmati